Sebenarnya kalian tidak usah pindah, karena aku tidak akan lama di rumah ini. Nari Rati kemudian meminta maaf kepada Arya Kamandano, seorang lelaki setia dan penuh dengan kasih sayang itu telah ia capakan. Ketika Nari Rati sedikit berbincang-bincang dengan Arya Kamandano, di seberang sana Arya Dwi Panga sudah berteriak-teriak memanggil Nari Rati. Makanan Nari Rati pun segera berpamit kepada Arya Kamandano. Kauan, Kakang tetap mengenangku. Aku tidak bisa melupakanmu, Kakang. Rati! Iya, aku dengar. Dwi Panga pasti cemburu padamu, Den. Nyirongkot sering dengar kalau mereka itu bertengkar. Kalau bertengkar, Kakang Dwi Panga sering memakai sayur juga, Nyi? Tentu tidak. Tapi pakai tangan. Kadang-kadang pakai kayu. Ganti dari selama itu kalau hanya untuk meminta batu nirmala. Kecuali kalau kau memang sengaja berlama-lama. Lebih cepat lagi kalau Kakangnya merebutnya dari leher Kakang Kamandano, Kakang Dwi Panga. Tanpa ramu lebih lembut dari sayur-sayirmu, Kakang. Barangkali akan terasa kalau kau menggunakan keris. Ayo lakukan! Arya Dwi Panga merasa bersalah telah memukul Nari Rati. Dan selanjutnya, ia pun meminta maaf kepada Nari Rati dan memeluk Nari Rati. Keesokan harinya, Arya Dwi Panga dan Nari Rati memutuskan untuk pulang ke Manggutur. Sementara itu, Arya Kamandan mencoba masuk ke dalam ruang pusaka Empu Hangareksa. Di atas meja, Arya Kamandanu menemukan kulungan daun perontal. Karena penasaran, maka Arya Kamandanu pun membaca isi tulisan dari daun perontal tersebut. Semua perlengkapan penerara Singasari. Serta mengelola ruang penyimpanan dan pemeliharaan senjata di Istana Singasari. Maka sesuatu yang merongrong kewibawaan negara benar-benar menghantui pikiran hamba. Di kampung tempat tinggal hamba kulawan, ada seorang empu senjata yang juga baik mutunya. Dia bernama Empu Ranubaya. Berkali-kali hamba sudah mengajak dia untuk ikut mengerjakan pesanan paduka Kusti. Tapi dia selalu menolak. Bahkan berani menghina pemerintah Singasari. Menghina paduka Kusti Prabu sendiri. Hamba bersedia membantu jika paduka ingin menindak Empu Ranubaya. Ternyata isi surat itu adalah tulisan dari Empu Hangareksa. Yang mana Empu Hangareksa tidak mengatakan kepada Sang Prabu Kertanegara. Tentang Empu Ranubaya yang sepertinya tidak menyukai kekuasaan dari Prabu Kertanegara. Seperti anak bu dari Kurawan. Kaman Danu. Bukan, kakaknya. Dia lebih lembek dari Kaman Danu. Dia hanya seorang penyair. Yang jelas, dia lebih lembek dari Kaman Danu. Dia yang menodai Nerirati. Ayo kita kerjain dia. Turun kamu. Arya Dwi Pangga yang telah melakukan perjalanan menuju desa Manguntur. Dihadang oleh Dangdi dan kawan-kawannya. Dangdi meminta kepada Arya Dwi Pangga untuk turun dari kerobak kudanya. Dan ia bermaksud ingin mengeroyok Arya Dwi Pangga. Tapi sekarang tidak usah. Nilainmu tidak lebih tinggi dari... Yang mengobrak hormatan melengar murah. Kau tidak berhak menghina istriku. Aku bertaruhkan nyawaku untuk dia. Arya Dwi Pangga bertaruh dengan Dangdi. Namun tidak memakan waktu yang lama. Arya Dwi Pangga berhasil di kalahkan oleh Dangdi. Karena memang Arya Dwi Pangga sama sekali tidak memiliki ilmu olah kanuragan. Dangdi sudah bersiap dengan goloknya. Dan siap ditebaskan ke arah Arya Dwi Pangga. Namun dalam sekejap mata. Tiba-tiba datang Arya Kamandanu. Menaburkan bunga-bunga ilalak. Diarahkan ke arah mata Dangdi. Kamandanu. Mau apa kamu kesini? Kamu harus berani menerima hukuman dariku. Karena kau berani menyakiti kakakku. Kamandanu. Kamu mau membela segala yang mencapuk pahamu sendiri. Aku selalu membela kakak kandungku sendiri. Arya Kamandanu yang sebenarnya ingin menuju rumah Mpura Nubaya. Namun di perjalanan ia bertemu dengan Dangdi yang tengah meroyok Arya Dwi Pangga. Maka ia pun lebih dulu menolong Arya Dwi Pangga kakaknya. Arya Kamandanu kemudian bertarung dengan Dangdi. Sungguhlah berbeda dengan dahulu. Jika dahulu Arya Kamandanu masih bisa dikalahkan oleh Dangdi. Namun kali ini Arya Kamandanu telah dilapisi ilmu curus naga puspa. Dan juga Aji Sepi Angin. Tentunya dengan sangat mudah mengalahkan Dangdi. Aku peringatkan, akan ku peringatkan kamu kalau masih berani mengganggu kakak Nubaya dan Nari Rati. Terima kasih.